Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali bersama aku Kiara Leswara Dan hari ini aku mau bikin chit-chat get ready with me Temanya itu lebih ke konsert makeup vlog Atau mungkin festive makeup vlog Karena banyak banget yang request karena katanya Aku mau nonton NCT Terus Kak lagi musim konser, please Dan ini aku dapetin hampir tipe hari Masih ada aja request kayak konsert makeup vlog So ya, aku mau bikin hari ini So tanpa berlama-lama Put up for the do Kamera Zoom Oke, clean face Seperti biasa Terus untuk base-nya, aku mau pake sengaja yang bikin makeup bakal tahan lama Bakal lebih sweatproof, waterproof Dear me beauty Ini namanya Stay Locked All Day Dia kayak cairan gitu Kalau kalian inget pernah aku review juga Dan ini bakal jadi primer kita Sebenernya sih base-nya sih tanpa pake ini tuh oke Selama ini aku pake Tapi yaudah biar kayak ekstra Step itu aku mau pake Kapan makeupin Kak Hilda lagi? Jujur gak tau Karena Hilda kan juga WFO Jadi kita agak susah Dan kalau weekend tuh kayak kita udah ribet dengan kegiatan masing-masing Nah tunggu, base-nya aku pake cushion skintific This one is amazing Bener-bener kalau misalnya kalian lagi kayak pengen pake makeup yang Awet banget Tapi lagi kayak gak pengen pake foundation tube gitu Yang pencet This is the answer Best lip cream dan mascara lokal Mascara lokal Currently aku tuh suka banget sama makeover dan si Hilda yang ini nih Follimizing Dua itu sih, kalau lokal so far yang aku Supa banget-bangetan Anyways, aku tuh pake shade yang vanilla Baik-baik suka kayak, Kak review dong Ini tuh udah ada review tapi di tiktok Jadi kalian harus follow tiktok aku juga Add Chiara underscore leswar Ya Itu aku suka review-review juga lo di tiktok loh Gang tiktokers How to reach-nya Add one Hasilnya matte ya, by the way Ini kalau misalnya kalian dry I think it's okay Kalau gak di set pake bedak Udah mau kering dan aku kayaknya kayak pandi lagi Karena bagus banget Sampai pake vanilla Tapi kok hari ini lagi merasa agak terlalu terang Sampai karena pake lampu studio Kita coba swatch warna lain Jadi nomor 2, ivory Actually not bad It fits Wow, oke Dan dia tuh gak terloksidasi kalau di aku ya Tapi aku tuh juga selalu pake full makeup gitu loh Jadi emang ini, warna ini selama ini juga aman-aman aja Both work well Kayak kalau misalnya lagi pengen yang lebih kayak flawless Dan lebih cerah sedikit I think I'm gonna go with vanilla Tapi kalau misalnya lagi pengen yang bener-bener true to tone Ivory is nice Does exercise help with your acne plus current exercise routine? Menurut aku it helps Sebenernya acne itu kayaknya it's a lot of things Gak bisa aku jawab kayak It's just, it's just karena exercise aku udah mendingan Banyak keluar banan yang aku lakukan juga Kayak aku baru sekarang gak makan telur yang bener-bener telur ceplok Atau telur-telur diolah Kecuali kalau telur yang kayak udah di dalam adonan Spaghetti atau di dalam adonan mie Itu aku kayak alhamdulillah sih fine fine aja ya Cuman kayak kalau misalnya beran makan omelette atau apa Aku gak bisa ternyata Coffee no Susu seger juga aku gak Kalau misalnya diminum Tapi balik lagi kalau misalnya kayak udah di dalam pasta atau apa Itu aku gak apa-apa Pastinya juga jerawatnya juga udah mendingan Karena mungkin juga hormon aku lebih stabil Karena sih eksersis itu aku ngerasa Ketahuannya dari pola menstruasi aku jauh lebih stabil Siklusnya kalau pakai aplikasi flow Katanya kan juga kalau kita keringetan itu Itu juga ngeluarin kan All the gungs inside us Concealer aku mau pakai yang tipis aja Kita gak mau flush deh kan Kita gak mau terlalu heboh concealernya Jadi aku mau pakai si Matte for Makeup W1 Ini sebenernya lebih ke corrector ya Kalau buat bawang mataku Nah nanti aku akan tahu deh caranya gimana Dan aku tuh sekarang by the way Kalau ngomongin acne Aku sekarang keep my skincare super simple Dan lebih fokus ke kayak calming Soothing, hydrating Aku gak terlalu into kayak super exfoliant Atau apa yang gimana-gimana Kalaupun cari exfoliant produk Pasti aku rekomendasi itu yang gentle-gentle Nah kalau aku baca di WebMD Bahkan exercise itu emang katanya bagus Karena dia tuh ngebantu buat bikin sirkulasi darahnya tuh lebih lancar Dan itu yang bikin muka jadi glowing Kalian coba cari deh Skin before and after exercise Itu banyak yang kayak lebih keliatan glowy Lebih keliatan sehat gitu Exercise routine-nya apa My current exercise routine adalah Mungkin kalau yang follow aku di Instagram tau Aku lagi suka lagi Oh ini, ambil Taffy dulu dari si Roselle deh Tapi detik ini kaki aku jempolnya lagi lupa Karena ternyata pas kemarin ambil self-marathon Aku baru sadar Wow, sepatu saya kekecilan bro Jadi kaki aku jempolnya hitam-hitam Tapi bukan cuma yang hitam doang Karena sebelumnya kalau hitam doang aku udah perah Cuma ini atau kemarin tuh kayak sempet Kayak saking sempitnya dan saking lamanya Jadi dia sampe kayak sakit gitu Kayak kejepit rasanya Tapi alhamdulillah sekarang udah gak apa-apa Jadi sekarang aku di rumah Exercise routine aku Lari seminggu kayak 3 kali minimal Nah kalau sekarang Aku masih mau lari Tapi mau mix sama strength lagi Strength training-nya hasfit Itu kayak workout channel YouTube gitu Dan itu tuh kayak gampang diikutin banget Duh, pokoknya gak yang bikin deg-degan Pake timer Tututututututututut gitu Aku tuh stress kalo pake timer kayak gitu Kayak gak sabar cepat-cepat abis Kok kayak 10 detik tuh lama banget gitu Powers the Inverno Crush Pake Nah, menurut aku Ini blush-nya cantik banget Dan Eh, belum diblen Astagfirullah atasnya Kenapa fokus di cream-cream products dulu? Karena Pake foto, ntar pake flash kan. Foto Sement City pake flash nih, ada disini kan. Gak mau doang beleng-beleng toang. Sebenernya aku udah juga punya rekomendasi Flashproof Makeup yang di TikTok dan di Reels. Bisa dicek aja. Aku masih pengen pake blush lagi. Aku pengen pake cream blushnya something yang baby love. Yang pink. It's okay to build your cream blush agak banyak ya. Supaya nanti tuh jadi pas pake powder brush gak perlu bebek. Dan bakal kayak merona dari dalam. Kira udah sering diteka penikah juga masih ya iyalah. Maksudnya kayak normal sih. Umur-umur segini biasanya namanya juga di Indonesia ya. Pasti itu adalah pertanyaan basi-basi yang sangat basi sebenernya. Tapi kayak yaudah. Ini pake benaknya something. Kayak nanti aku benaknya cukup menangan minyak. Tapi gak bikin kayak flat matte banget. Yang kayak bener-bener super mattifying. Nanti kayak bakal meresap di kulit gitu. Which I really like. Bantu mix and match outfit dong. Susah jadi cari raw model hijab. Bang banget gak sih? Dengan segala style. Bahkan aku tuh ngerasa kayak outfit aku tuh style-nya yaudah. Comfort. And simple. Jadi aku bukan yang kayak anak mix and match. Gimana banget alis. Aku hari ini mau pake si Gwell yang Sava Brown. Salah sujur aku lagi cari palette eyeshadow lokal yang bagus dan tahan lama. Ini recommendation. Oh my god you should watch my local goodness. Tapi aku suka banget. Itu adalah second date. I love second date palettes. Menurut aku tuh bener-bener versatile dan creamy dan pigmented lovely. Kalo mau yang lebih berwarna-warni something is very nice. Terus kalo mau yang shimmernya nampol banget. Warna punya sih yang eksklusif. Alis juga santai aja. Jangan terlalu heboh. Karena kita mau main di eyeshadow. Terus chocolate yang favorit. Bolicon DNA. Merknya tokonya I love it. Yang green aku paling sering pake. Iya. Paget kan ya. Kiana pake green gitu. Cuman greennya bagus. Pas ketemu warna mata aku. Warna mata aku kan. Dia kayak gini ya. Nggak apa nih masuknya. Kayak cukup bikin pangling. Tapi nggak bikin hebring gitu. Alis base-nya udah. Nah kuncinya kalian tuh pakein brow maskaranya. Looks crime yang woody. Kalo aku sukanya yang berwarna ya. Jangan yang clear-clear. Nggak setakan yang berwarna. Nah ini bener-bener bikin juga si alis gak gerak asli. Waktu itu aku pake lari. Itu ada sih. Coba-coba tadi gitu. Cuman woy setelah dipake tiga jam. Tiga jam lari. Itu ini bisa masih kayak ada. Dan masih kayak mendefine alis aku. Skin care yang bener-bener dipake ala. Biar nggak jelatan yang gimana. Yang mana. Everything I review aku bener pake. Banyak yang aku tolak. Kalo misalnya gak cocok gitu loh. Sebenernya kalo misalnya kalian tanya brand pake gimana. Yang ada sospeit aku tuh brand aku pake. Dan kalo yang gak bikin jerawatan. Aku gak tau. Karena aku gak tau food kamu yang kayak gimana. Jerawatan kamu kenapa. Gara-gara apa gitu. Jadi gak bisa aku bilang kayak. Oh there's this one magic bottle yang harus kamu pake gitu. It takes a lot of research. That a lot of struggles. Gak ada jawabannya gitu. Kayak emang harus either explore. Atau ya kalo mau simple. Kamu ke dokter kulit gitu sebenernya. Kalo misalnya udah gak nemu-nemu. Oke. Skin care over the counter. Dan kayaknya ini juga udah sering sih. Bahas sama temen-temen aku yang sama beauty vloggers. Kayak kita tuh kurang suka dengan pertanyaan kayak. Mana nih yang gak endorse. Mana nih kayak. Kalian gak tau ya. Kita jerawatan aku at least. Kayak jerawatan kayak apa. Iritasi kayak apa di balik layar. Jadi. Kalo mau percaya Alhamdulillah. Kalo gak percaya juga kayak yaudah. Terus ini mau pake eyeshadow yang berwarna. Ini aku mau bikinnya yang buat temen-temen yang mungkin mager juga. Pake yang ribet-ribet ya. Pake si Dirmie Beauty tadi. Itu di paletnya. Terus aku mau basahin brush aku. Terus. Ambil lah warna yang menarik buat kalian gitu. Sebenernya gak mesti warna yang nyenere sih. Cuman karena ini ceritanya konserat makeup yang fun. Aku asumsikan ya. Aku ambil biru nih. Terus bikin lah wing. Tadi aku udah ngetes sih. Pake si Dirmie ini. Tadi dia emang bikin jadi di air. Susah dihapus. Ya. Kalo kalian ngegosoknya kencang banget sih. Tetep bisa pasti. Cuman kayak lebih aman dibandingkan gak pake ini dulu. Jadi menurut aku. To make it fun. Itu kunci di wing sama di inner cornersnya. Memang sih bikin wing kayak gini. Butuh practice. Cuman kalo kalian punya flat brush gini jadi lebih gampang. Karena kayak tinggal gini-gini aja. Ya aku akan ambil si warna pink ini. Shocking pink. Warna yang frosty pink. Biar mengembalikan si crease. Terus sekarang. Aku mau ambil rhinestones. Nah ini beli di Shopee. Nanti ya kalo pake ini. Make sure kalian punya lem yang kuat. Gitu ya. Terus setelahnya pake. Bisa pake pinset juga. Cuman aku suka hese ya. Ngambil ini dari pinsetnya juga. Dari gue. Blink-blink kan langsung. Gak mau tentang makeup. Apa cita-cita terbesar kamu? Kita pengen hidup yang tenang gitu. Bahagia, tenang, sehat. Walafiat itu sih cita-cita gue. Jujur ya. So yeah that is my biggest goal in life. Supaya jadi morning person kayak ke Allah doang. Soalnya aku usah bangun pagi. Pertama ask yourself. Kenapa kamu pengen jadi morning person? Kenapa? Ketika kamu udah tau. Kenapa? Biasanya kan lebih mudah tuh nanti move on ke cara selanjutnya. Jangan kayak aku pengen morning person karena pengen aja jadi morning person. No, no. Maksudnya aku tuh jawabannya harus kayak. Oh karena misalnya aku mau lebih sehat. Dengan cara aku harus pagi-pagi olahraga. Atau dengan cara aku nyamal lebih banyak waktu gitu. Istilahnya gitu. To restart. Kamu bisa have a bit of me time. Bikin breakfast yang enak banget gitu kan. Nah mungkin kamu nyari quality time sama diri kamu sendiri. Nah once you know the answer. Kamu akan kayak lebih looking forward untuk itu. Dan menurut aku dengan sendirinya akan termotivasi. Kalau cara step by step-nya mungkin jangan extreme. Kayak misalnya kamu bisa bangun jam 8. Kayak tiba-tiba jadi bangun jam 4.30 gitu. Pelan-pelan aja. Turunnya jadi jam 6. Jadi 7.30 itu lu juga gapapa. Nanti kamu lama-lama akan terbiasa. Oke let me try this one. Ini banyak nanya hoodie. Aku tuh beli de-dolornya tapi udah lama. Dan udah gak nemu guys. Oh itu ada hoodie yang. Merknya ONLY. Menurut aku contour penting ya. Tapi contour pop aku tau flush. We don't wanna lose our nose. Kan terima job makeup wedding del gak sih? Nggak. For now enggak sih jujur. Nggak tau call in the future. Karena jujurnya aku suka makeup-in orang. Cuman kayaknya belum punya keberadian kalau sekarang. What you eat in a day? Usually bangun tidur aku biasanya ntar sarapan itu mostly aku kayak roti. Either kayak roti manis-manis atau roti yang asin-asin. Terus kalau makan siang aku suka makan nasi. Terus pake dada ayam digoreng tepung. Sama sayurnya apapun yang lagi dimasakin sih. Terus makan malemnya biasanya sama aja. Kayak makan siang atau kayak bikin beda karbonya. Misalnya kayak mie atau pasta gitu. Terus kayak snacknya banyak. Terus bibirnya pengen pake ini. House of Herb. Nah tapi kan sekarang tingkatnya agak kering ya. Sebelum pake highlighter aku mau pake ini dulu. Tadah! Something badass. Eh? Nampus yang ngomongnya badass terus? Seriously. Hmm. Sambil itu kering kita jalan. TB-BB berapa kak? Nah ini aku assume. Karena mungkin untuk referensi OATD ya. Tinggi aku tuh 159-160. Aku lupa akhir berapa. Terus berat badannya sekitar 52-51-52an. Cara tingetin cowo-cuek gimana ya? Aduh nggak tau juga sih. Intinya kalo aku kayak menurut aku ya kamu posisiin diri. Kamu di dia aja. Kayak kamu kalo di posisi dia yang orangnya cuek bebek. Tiba-tiba ada orang ngedeketin. Itu sukanya dengan cara yang gimana ya nggak sih? Kayak don't make it creepy. Menurut aku itu sih tipsnya. Cara hadapin omongan orang tentang jerat kala. Cara aku adalah. Dilahirin aja gitu. Biasanya mereka komen di tengah-tengah proses kita lagi penyembuhan. Gimana arti? Kita tuh belum mencapai end goal kita. Which is muka lagi bersih. Dia nggak tau kita lagi proses itu. Jadi hanya waktu yang bisa menjawab pun. Ya in aja dulu. Orang nggak capek terus nggak mood berinteraksi. How do you cope with that? All the time. Jujur setiap abis ada acara atau kerjaan gitu. Ya jujur aku kayaknya lupa introvert berat. Aku bisa sih berinteraksi sama orang-orang yang aku udah nyaman. Misalnya aku nggak terlalu deket. Itu sama orang-orang yang nggak yang kayak aku bisa fully menjadi dia aku sendiri gitu. Jadi aku tuh pasti akan ada kayak rasa drain gitu sih setelahnya. Maksudnya no offense. Aku bukan berarti aku nggak happy. Aku happy banget pas lagi melakukan itu semua. Bagi kayak teman-teman. Aku happy buat cuman. Ya mungkin itu just introvert thing sih. Dan pasti pulang-pulang tuh kayak aduh gue udah ngapain berinteraksi. Sama mungkin orang-orang yang di luar inner circle gue gitu. Tapi kalau misalnya sama keluarga, sama temen. Tentep banget lah kayak yaudah. Gak apa-apa gitu kan. Itu justru jatuhnya recharge gitu. Kalau bilang how to cope with that. I think it just take some time off for myself. Biasanya kayak yaudah aku nggak mau. Nggak shoot dulu hari itu atau gimana. Just taking my time. Karena menurut aku apapun yang aku produksi. Saat aku lagi di fase itu. Itu nggak akan semaksimal ketika aku lagi kayak. All my cheerful days. Kalau es bahasa Korea dimana? Please jawab butuh rekomendasi. Aku di Tayang Culture. Udah 2 tahun. Udah lancar belum? Belum. Karena susah. Aku pikir tuh kayak. Ini tuh sesuatu yang bisa dimaster dalam setahun. Yang kira-kira kayak. Udah gue fasih. Cang cincung. Ngomong ketemu sama Lee Jung Sook. Besok gue udah bisa ngomong gitu. Cuman. Tentang nggak. Dan apalagi ya. Aku juga lesnya tuh seminggu sekali sih. Dan setelah les tuh otak gue langsung ke hal lain. Jadi nggak yang kelebihan berobses sama itu tiap hari. Ya yaudah sih. Aku menikmati prosesnya. Tips edit foto. Aku biasanya edit foto pake Lightroom. Terus kalo misalnya mau ngapus-ngapus kayak background yang aneh-aneh. Kayak misalnya ada sampah atau apa gitu. Aku hapus di Facetune. Pake. Sekarang ada Vanish namanya. Kalo nggak pake Photoshop. Aku suka pake VSCO. Cam gitu. Buat kayak presets warnanya. Aku suka. Apa? Motivasi rutin bikin video makeup 7 tahun lebih. Yang seangkatan udah jarang nge-youtube makeup lagi. Honestly. Aku suka. Aku ngerasa kayak di Youtube ini adalah platform dimana aku bener-bener bisa kayak engage gitu sama viewers aku. Karena aku bisa leluasa ngomong dalam durasi yang sangat panjang. Jadi kalian bisa get the whole picture. Meskipun jujur kalo dibilang dari segi algoritma dan dari segi view. Emang disini udah lumayan kalah ya dibandingkan di platform yang short videos gitu. Cuman ya gitu sih. Aku masih ngerasa seneng. Dan juga aku ngerasa kayak feedback dari kalian. Dimana kalo misalnya ada yang kayak komen kayak, aku berhasil nih dan then we sudah pake tutorial kamu. Aku berhasil makeupin orang, belajar dari tutorial kamu. Terus kayak thank you review-nya apa itu. Means a lot buat aku. Karena berarti aku masih add value ke kehidupan kalian. Ya so far aku masih enjoy sih guys. Jadi I'm still gonna be around. Ada nggak sih cara kamu buat ngilangin rasa demot atau bosen atau jenuh? Udah take your time. Jangan dipaksa. Apapun jangan dipaksa. Lakuin hal lain yang seru. Biar kayak kamu merasa kayak nanti kangen lagi sama kegiatan itu dan kamu merasa live. Jujur aja barusan kebanyakan ngomong lupa pake highlighter. Ini pake SKM Mykonos. Dan aku mau ambil gingerbread liner dari si Lux Crime. Untuk definisi view. Oke and we are done. Memorinya sudah habis. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy this video. Yang premiere thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. And have a great day. And enjoy concert. Bye guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu di video selanjutnya.